Halo semua, saya Chelsea dari Remote Skill Academy by LinkedIn. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan Kalendly, salah satu free tools yang dapat membantu kalian untuk mengatur schedule meeting, interview, konsultasi, dan yang lainnya. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat scheduling yang mudah di Kalendly. Untuk kalian yang belum memiliki account, kalian perlu untuk sign up terlebih dahulu. Setelah itu, kalian dapat membuat schedule meeting kalian di Kalendly. Dan saat ini saya akan login menggunakan account saya. Ketika kalian sudah berhasil login, tampilan utama dari Kalendly seperti ini. Dan saat ini kita akan memulai membuat scheduling event atau jenis appointment yang akan kita share nantinya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah menamai jenis event yang sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Contohnya, kita bisa menamai discovery call, interview, strategy call, atau online meeting. Serta ada beberapa pilihan dari online communication tools yang bisa kita gunakan seperti Zoom, Google Meet, dan lainnya. Jadi, kita bisa pilih salah satu. Dan kita juga bisa menambahkan description jika ada dan menamai event link yang disesuaikan dengan nama event kita. Save. Langkah kedua, kita perlu untuk mengatur ketersediaan waktu dan tanggal. Di sini ada dua pilihan, yaitu calendar days dan business days. Di sini kita akan menggunakan business days, di mana kita hanya mengikuti working days dari hari Senin hingga hari Jumat. Kemudian, setting custom hours. Kita bisa menentukan pada pukul berapa kita siap untuk melakukan meeting. Di sini kita bisa membuat mengikuti waktu working hours dimulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Setelah itu, kita perlu mengatur durasi lamanya meeting. Bisa 15 menit, 30 menit, 45 menit, atau 60 menit. Kemudian, save. Setelah kita melakukan kedua langkah tersebut, yang terakhir yang perlu kita lakukan ialah melakukan pengecekan dengan open viewing untuk memastikan apakah slot yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya, kita klik salah satu tanggal. Jika sudah sesuai, kita bisa langsung membagikan linknya. Dan bagi siapa yang menerima linknya, bisa langsung melakukan book meeting dengan membeli waktu yang tersedia. Setelah itu, confirm, serta mengisi nama dan email mereka pada form yang tersedia. Ketika mereka telah selesai melakukan book, kalian bisa langsung mendapatkan booking confirmation di email kalian. Dan kalian tidak perlu untuk login berulang kali di Kalendly. Ini penggunaan kalian untuk subscribe di Muskill Academy Channel, di mana channel ini kita akan membagikan kesempatan serta skill-skill yang akan membantu kalian untuk bekerja secara online. Terima kasih telah menonton!